Kali ini aku bakal kasih tau kalian teka-teki logika paling bikin pusing lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah ready belum nih? Kalau udah langsung aja yuk kita masuk ke teka-teki pertama. Pada suatu hari ada pencurian baju di mal daerah Jakarta guys. Saat alarm toko berdering, manajer mal langsung mengunci semua akses pintu dan memanggil seorang polisi. Terdapat beberapa orang yang dicurigai sebagai pencurinya tuh. Polisi pun langsung menginterogasi para pelaku. Tersangka pertama seorang wanita remaja. Ia bilang, aku gak mungkin mencuri baju pak. Ayahku adalah seorang yang sangat kaya raya. Bahkan baju toko ini bisa aku beli. Tersangka kedua adalah seorang remaja laki-laki. Ia bilang, aku gak tau apa-apa soal pencurian itu pak. Aku aja baru dari toilet dan pada saat aku keluar aku mendengar suara alarm. Lalu aku disangka mengambil baju di mal ini. Tersangka ketiga adalah seorang wanita yang lagi hamil. Ia bilang, mana mungkin aku ngambil baju di sini. Pada saat alarm berbunyi, aku lagi berada di ruang ganti. Apakah bapak tega menunduh wanita yang lagi hamil sepertiku? Setelah mendengar alasan dari para tersangka, akhirnya polisi pun menetapkan satu tersangka di antara mereka. Menurutmu siapa nih yang merupakan pencuri baju itu? Aku beri kamu waktu 5 detik buat cari tau siapa pelakunya. Udah ketemu siapa yang telah melakukan pencurian baju di mal itu? Jadi jawabannya orang yang ini guys. Coba aja tuh kamu perhatiin. Perut orang ini memang seperti orang hamil. Tapi kok permukaannya gak rata gitu ya? Seperti ada barang yang disembunyikan di balik bajunya tuh. Nah, kamu jawabnya orang yang mana nih? Seperti biasa, jangan lupa dong tulis di kolom komentar. Yuk lanjut aja deh ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Kalau tadi kejadiannya pencurian di mal, sekarang ada kejadian pencurian lagi di supermarket guys. Saat SPG buah-buahan lagi ngecek stok buah semangka, ternyata buahnya ada yang hilang tuh. Dia pun akhirnya meminta para pengunjung tetap berada di dalam supermarket dan gak boleh ada yang keluar. Akhirnya polisi pun datang untuk memeriksa beberapa pengunjung supermarket itu. Tersangka pertama bernama Rindu. Ia bilang, aku lagi hamil tua pak. Kata dokter, aku harus banyak mengonsumsi buah-buahan untuk kesehatan calon baikku. Mana mungkin aku mencuri buah di sini? Tersangka kedua bernama Ratna. Ia bilang, aku baru aja ngecek kandungan dan ternyata aku hamil udah 7 hari pak. Aku sangat senang dan bersemangat untuk membeli buah agar calon baikku sehat. Mana mungkin sih aku tega mencuri buah di sini dan diberikan ke calon baikku? Tersangka ketiga bernama Dewi. Ia bilang, aku mana mungkin mencuri buah-buahan di sini pak. Aku belajar buah di sini untuk membuat rujak 7 bulanan calon baikku. Jangan asal tuduh ya pak. Setelah mendengarkan alasan para tersangka, akhirnya polisi pun tahu nih bahwa salah satu di antara mereka ada yang berbohong dan berpura-pura hamil tuh. Coba deh kamu perhatikan para wanita ini ya. Aku beri kamu waktu 5 detik dari sekarang. Udah tau belum siapa wanita hamil yang telah berbohong? Jadi jawabannya wanita yang ini ya. Kalau kamu dengerin alasan orang ini dari awal, kamu pasti bakal sadar deh. Masa kalau dia baru hamil 7 hari tapi perutnya udah kayak orang hamil tua ya? Udah pasti buah itu disembunyikan di balik bajunya tuh. Hayo, kamu juga udah curiga belum sama orang ini? Jawaban kamu orang yang mana nih? Kasih tau kita di kolom komentar ya. Teka-teki ketiga Di sebuah kota terjadi kerusuhan di mana ada rumor yang mengatakan bahwa ada manusia serigala yang berkeliaran pada malam hari. Serigala itu telah menculik anak-anak yang ada di kota loh guys. Karena penasaran polisi pun akhirnya mencurigai beberapa tersangka yang diduga adalah manusia serigala karena mereka sering keluar malam. Yang pertama ada Bayu. Ia bilang, Mana mungkin aku manusia serigala pak? Lagian juga aku keluar malam karena lagi mencari inspirasi untuk menulis novelku. Yang kedua ada Juno. Ia bilang, Siapa bilang aku sering keluar malam? Kalau aku keluar malam karena aku ingin berangkat kerja pak. Yang ketiga ada Septian. Ia mengatakan, Jangan asal tuduh pak. Aku sering keluar malam pada minggu ini karena lagi bergantian menunggu ibuku yang sakit. Kalau bapak gak percaya, bapak bisa memeriksanya di rumah sakit ya pak. Setelah mengintrogasi para pelaku, akhirnya polisi pun tahu siapa yang merupakan manusia serigalanya tuh. Coba kamu perhatikan mereka dan aku beri kamu waktu 5 detik buat cari tahu ya. Udah tahu siapa yang merupakan manusia serigalanya? Jadi jawabannya adalah Juno guys. Coba aja kamu perhatikan giginya tuh. Dia memiliki taring dan matanya juga seperti serigala ya. Kamu jawabnya yang mana nih? Kalau sama kayak aku, coba dong tulis di kolom komentar ya. Teka teki keempat Pada suatu hari di sebuah toko makanan ringan lagi ada promo besar-besaran guys. Para pengunjung harus ngantri agar bisa memasuki toko itu. Nah ketika pengunjung lagi menyerbu toko itu untuk belanja, ternyata alarm tokonya bunyi karena ada orang yang telah mencuri tuh. Akhirnya sekuriti mencurigai 3 orang tersangka yang diduga pencurinya. Mereka semua adalah perempuan yang lagi hamil besar. Akhirnya mereka diintrogasi karena kasus ini. Orang pertama bilang, Aku gak mungkin mengambilnya pak. Hari ini lagi diskon aja menurutku hal yang paling menyenangkan. Jadi ngapain harus mencuri? Orang kedua bilang, Aku mana tau soal pencurian itu pak. Saat aku lagi belanja disini, aku harus ekstra hati-hati karena bisa aja ada orang yang menyenggol perutku. Orang ketiga mengatakan, Aku gak mungkin mencurinya pak. Aku aja lagi hamil tua. Aku harus hati-hati dalam setiap langkahku untuk ngambil barang yang diskon. Setelah mendengarkan alasan para tersangka, polisi pun masih gak yakin dengan alasan mereka. Tiba-tiba pegawai supermarket memberi barang bukti baru yang terekam pada kamera CCTV guys. Polisi pun langsung mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian itu. Kalau menurutmu siapa ya orang yang telah mencuri barang di supermarket itu? Aku beri kamu waktu 5 detik deh dari sekarang. Jadi jawabannya adalah orang ini guys. Karena coba aja tuh kamu lihat, saat ia masuk ke supermarket perutnya gak buncit ya. Tapi pada saat dia keluar kok perutnya jadi buncit tuh guys. Hayo, kamu juga udah curiga belum sama dia? Kalau iya, coba dong tulis di kolom komentar. Yuk kita capcus deh ke teka teki selanjutnya. Teka teki kelima Di teka teki terakhir ini menampilkan 2 orang yang lagi hamil guys. Dengar-dengar katanya ada seseorang di antara mereka yang merupakan orang tua yang bodoh nih. Coba kalian perhatikan salah satu di antara mereka ya. Karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka teki ini. Aku kasih waktu deh, 10 detik dari sekarang ya. Gimana, udah ketemu belum jawabannya? Kalau udah, coba tulis di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia guys. Teka teki logika paling-paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tau aku di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out. Sub indo by broth3rmax